Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sastra yang amat singkat bagi pertumbuhan suatu kebudayaan Akan tetapi, jika dilihat dari peranan sastra itu pada perkembangan selanjutnya Maka, sastra Indonesia di masa Jepang perlu dibeli tempat tersendiri dalam sejarah sastra Indonesia Jasin menganggap bahwa masa Jepang adalah pemasakan jiwa revolusi Yang kemudian meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan Indonesia Zaman Jepang adalah penempatan pengalaman hidup Dengan berbagai penderitaan sehingga memungkinkan keberadaan dan kedewasaan suatu sastra Banyak angkatan 45 yang mulai berakar pada sastra Indonesia di masa Jepang Antara Caril Anwar, Idrus, Rosian Anwar, Usman Ismail, dan masih banyak lagi Walaupun demikian, sastra Indonesia di masa Jepang tidak perlu dianggap sebagai angkatan tersendiri Karena pada hakikatnya pada masa itu ada satu konsepsi Atau ide yang jelas yang hendak diperjuangkan oleh para pengarang Yang tentunya dapat dilihat atau dicerminkan dalam karya hasil sekarangannya Memang ada perbedaan sikap, gaya bahasa, pandangan hidup dibandingkan dengan sastra sebelum perang Tetapi itu semua tidak bersumber pada adanya persamaan konsepsi pada para pengarang Ada beberapa pengarang yang menyebutkan bahwa kedatangan sastra Indonesia di masa Jepang membuat penuh harapan dan penuh kegembiraan Walaupun mereka menyadari apa maksud dan tujuan Jepang yang sebenarnya Sikap ini antara lain tampak pada puisi Usman Ismail Bagaimana sikap Usman Ismail yang tercemin dalam puisi pada baik terakhirnya yang berjudul Kita Berjuang Ini puisinya Akan tetapi pada puisi-puisi seterusnya terlihat bahwa ia mulai resah dan sangsi terhadap saudara tua Dan akhirnya perasaan dan semangatnya tertuju pada kemerdekaan tanah air Puisi yang berjudul Caya Merdeka ditunjukkan kepada tanah airku Sementara itu ada beberapa pengarang yang mulai merasa curiga dan sangsi terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia Mereka tidak mudah menerima perapakanda Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua bangsa kita Kata-kata dan slogan seperti Kemakmuran bersama Asia Timuraya Dan ini pun Indonesia sama-sama Asia untuk bangsa Asia Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari Asia sudah bangun dan masih banyak lagi Dan banyak yang bertentangan dengan kenyataan Karya Idrus dalam corek-corek di bawah tanah merupakan protes para pengarang Secara sinis pada keadaan masyarakat pada saat itu Beberapa contoh misalnya sebagai berikut Juga saya-sanya dari Rosian Anwar, Charit Anwar, Amal Hamzah, dan lain-lain Menunjukkan bahwa mereka ini termakan pada slogan-slogan janji-janji propaganda dari Jepang Berikut adalah lain saja Waktu Jepang berkuasa di Indonesia hampir semua perkumpulan dilarang Kecuali perkumpulan-perkumpulan yang didirikan atau diizinkan oleh pemerintah Seperti putra atau pusat tenaga rakyat yang dipilih oleh Bung Karno Di lapangan kebudayaan, pemerintah mendirikan satu lembaga yang disebut sebagai pusat kebudayaan Atau Keimin Bunka Sidoso Lembaga ini diketulai oleh Arjimin Pane dan penasehatnya dari Jepang yang bernama Sakai Anggota-anggota tersebut antara lain Sutomo Jauhar Arifin, Usman Ismail, dan Inu Kartapati Lembaga ini dimaksud Jepang untuk menghimpun karya sesawan dan seniman Agar mereka dapat dimanfaatkan pada kepentingan Perang Asia Timur Raya Oleh karena itu, tugas lembaga ini Kecuali melaksanakan sensor yang keras pada penerbitan pada waktu itu Juga memberikan konsumsi kepada pemerintah Akan kebutuhan pada bidang suatu kebudayaan Melalui pusat kebudayaan inilah dihasilkannya cepen, wisi, dan drama yang sejalan dengan pesanan Pemerintah sehingga berbagai karya yang dihasilkan Unsur propaganda tidak dapat diletakkan Usaha dan kegiatan yang dipropagandakan antara lain Menambi jijara, giat menambah produksi, bekerja keras ke pabrik Sanggup masuk barisan Jibakutai atau pasukan berani mati Membantu Perang Asia Timur Raya, dan lain-lain Walaupun demikian, tidak semua yang dihasilkan oleh pusat kebudayaan Tidak mengandung arti sama sekali bagi perkembangan dan pertumbuhan kehidupan sastra Indonesia Ada beberapa pengarang yang dengan kecerdikannya memasukkan unsur propaganda Hanya sebagai cerita latar bakang saja Bukan sebagai unsur cerita yang terjemah dalam tema cerita Dengan demikian, karangan tersebut dalam kadar tertentu masih benar ya sastra Seperti misalnya beberapa drama karya Usman Ismail Pada zaman Jepang, penerbitan majalah sangat terbatasi Kujangga baru tidak lagi terbit Majalah sastra dan kebudayaan yang penting pada waktu itu antara lain Kebudayaan Timur Raya itu majalah yang resmi diterbitkan oleh pusat kebudayaan Pancaraya dan Panji Pustaka Satu hal kiranya yang perlu dicatat pada situasi sastra di masa Jepang Adalah perkembangan bahasa Indonesia Pada saat itu, bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat Bahasa Belanda dilarang oleh bangsa Jepang Sedangkan bahasa Jepang yang sedang diajarkan kepada kita belum banyak dikuasai Akibatnya, bahasa Indonesia secara tidak langsung digunakan dalam segala bentuk perhubungan Sebagai bahasa administrasi negara dan sebagai suatu bahasa ilmu dan kebudayaan pada umumnya Sejak saat itu, pengadilan potensi pada bahasa Indonesia diusahakan secara sungguh-sungguh Demikian, orang menjadi sadar dengan kemampuan bahasa Indonesia Dalam menampung perkembangan ilmu dan kebudayaan modern Sastra ini berpengaruh besar pada kehidupan sastra Aneka corak dan gaya timbul pada saat itu Antara lain, terdapat pada puisi-puisi karya Charles Anwar Berbagai proses Idrus, Amal Hamzah, dan lain-lain Ada dua macam sastra pada masa Jepang Pertama, sastra tersiar dan kedua, sastra tersimpan Sastra tersiar maksudnya adalah sastra yang berhasil disiarkan Baik melalui majalah maupun penerbitan sendiri Sesudah mengalami sensor pemerintah Sastra tersiar adalah sastra yang tersimpan pada masa itu Tetapi, baru disiarkan pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945 Misalnya, corak sketsa Idrus dan coret-coretan bawah tanah Corak dua sastra tersebut sangat berbeda Bahkan sering tampak bertentangan Selain itu, tiap macam sastra itu memiliki variasinya tersendiri Karakter istri sastra Indonesia pada masa Jepang itu Pertama, umumnya sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendes Yaitu tendes yang membantu perang Jepang Bahkan sering unsur tendes itu terlihat jelas Sehingga berubah sifat menjadi propaganda Tersendes demikian tampak pada dua novel yang terlebih pada masa Jepang Pertama, Pala Wijaya, Karangan Kalim Halim Dua, Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar Dua, karya tersiar yang tidak mengandung unsur tendes Umumnya menyatakan maksud isi dalam bentuk simbolik Atau bersifat pelarian dari realitas kehidupan yang pahit Misalnya, dengar keluhan pohon mangga dan tinjau lah dunia sana Berikut adalah kutipet alia terakhir Dengarlah keluhan pohon mangga Tampak Maria Amin Berpendirian bahwa lebih baik menerita hidupnya Daripada bermewewahan dengan banyak uang Tetapi bertentangan dengan hatinya Hal ini jelas pada puisi yang berjudul Aku Menyingkir Ketiga, Sastra Tersimpan Umumnya berupa sastra kritik yang berisi kecaman Dengan sendiran terhadap ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Wujud sastra kritik ini dapat bermacam-macam Misalnya satire, baik yang bersifat sinis maupun yang bersifat humoris Simbolik atau yang langsung bersifat lugas Kritik sastra yang bersifat lugas dapat dirasakan pada puisi dulah Yang berjudul Anak Rakyat seperti berikut Genre sastra yang dominan pada masa Jepang Yaitu puisi, cerpen, dan drama Perkembangan yang mencolok di antara tiga bentuk sastra itu Dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya yaitu adalah drama Dalam pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia Belum pernah sesubur semasa Jepang Hal ini kemungkinan disebutkan oleh faktor-faktor berikut Yang pertama, drama merupakan media propaganda yang tepat Sehingga pemerintah Jepang tidak segan-segan memberikan bantuan Terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan drama Yang kedua, film-film bahasa Inggris dilarang dipertunjukkan Sehingga pemain sen drama merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Yang ketiga, drama modern pada saat itu tidak jauh beda dengan drama tradisional ketoprak Sehingga cocok bagi selera seni rakyat Yang keempat, situasi ekonomi yang serba sulit memerlukan hiburan Langsung sesuai dengan kehidupan rakyat Lima, dibandingkan dengan corak sastra yang sebelumnya romantik idealisme Sastra Jepang lebih bersifat realistis atau romantik realistis Hal ini disebabkan pada masa itu langsung berhubungan dengan penyataan hidup yang pahit Yang penuh dengan penderitaan Beberapa contoh karya sastranya misalnya Beberapa sketsa Idrus, cerpen-cerpen Amal Hamzah, dan lain-lain H.B. Yassin menyusun suatu antokologi berjudul Gemah Tanah Air, Prosa, dan puisi 1942-1948 Yang didalamnya termuat juga beberapa hasil karya ditulis di masa Jepang Antologi lain, yaitu kumpulan cerpen dan cerita yang diterbitkan pada Balai Pustaka pada tahun 1946 yang berjudul Pancaran Cinta Antologi tersebut dibagi menjadi empat Yaitu Satu, mengembara di angan-angan Meliputi ujian cerpen yang berat Cinta abadi Aso Kamala Dewi Yang kedua, hidup membayang Meliputi cerita di tepi kawah Menyingkung perasaan dan permintaan terakhir Tiga, antara rangit dan bumi Meliputi cerita radio masyarakat, arus mengalir, dan darah laut Yang keempat, berjejak di atas bumi Meliputi cerita istri tabib Teropong Kalau talak alah jatuh Dan kebaikan hidup bertetangga Beberapa pengarang pada masa Jepang pertama adalah Roshihan Anwar Roshihan Anwar ini merupakan orang yang tidak terpengaruh pada propaganda Jepang sejak pertama kali mulanya Cerpen yang terkenal yaitu adalah radio masyarakat Mengisahkan seorang pemuda yang terombang ambing jiwanya Karena merasa tidak bisa menyimbangkan semangat diri dengan para pemuda pada waktu itu Walaupun ia menerima suntikan-suntikan dari dokter Ia tetap dalam kebimbangan Akhirnya, ia pergi ke Palembang untuk mendapatkan ketentraman hati Puisi-puisi Roshihan Anwar yang ditulis pada masa Jepang antara lain Seruan kapas, lahir, dan batin Untuk saudara, bertanya, damba, kisah di waktu pagi, lukisan, dan manusia baru Roshihan Anwar juga menulis esai tentang pengarang di masa Jepang Antara lain berjudul Usman Ismail yang saya kenal dengan cita-cita film nasionalnya Sifat religius dan nafas kebangsaan yang terpancar dalam karangannya Berikut adalah karangannya Karangan Roshihan Anwar berupa novel sudah dituliskan yang berjudul Raja Kecil Bajak Laut dari Selat Malaka Sebuah novel tentang semenanjung awal pada abad ke-18 2. Usman Ismail Usman Ismail ini adalah pengarang yang sangat terkenal di masa Jepang Ia bekerja pada pusat balai kebudayaan dan menjadi orang penting pada badan itu Akan tetapi, karena ia merasa tidak puas dengan kinerja pusat kebudayaan Maka bersama-sama dengan Roshihan Anwar, El Hakim Dibantu oleh para seniman lainnya Ia mendirikan perkumpulan drama penggemar atau amatir yang bernama Maya Beberapa drama yang telah dipentaskan adalah 1. Tiga drama El Hakim, yaitu Taufan di atas Asia Dewi Reni dan Intelek Istimewa 2. Jeritan hidup baru Sadura Kalim Halim 3. Drama Usman Ismail yang berjudul Liburan Seniman Ada pun drama radio yang disiarkan antara lain Tempat yang kosong dan Mutiara Musa dari Laut 3. Amal Hamzah Amal Hamzah merupakan orang yang bekerja pada pusat kebudayaan juga Dan merupakan orang yang awalnya percaya akan dijanji Jepang Namun akhirnya ia merasakan kecewaan dari situ Dalam karangan awal jelas tampak jiwa yang romantik Seperti halnya abangnya Amir Hamzah Hal itu dapat dirasakan pada karangan-karangan permulaannya Baik yang berupa prosa maupun puisi Beberapa karangannya yang dikumpulkan dalam satu kumpulan yang berjudul Pembebasan Pertama tahun 1949 Akan tetapi dalam karangan kemudian Amal Hamzah telah berubah menjadi seorang realis yang tajam Bahkan cenderung dikatakan sebagai materialistis yang kasar Mungkin karena keadaan yang terlalu pahit dan tekanan pada pemerintahan di masa Jepang Membuat seorang Amal Hamzah yang awalnya romantis idealistis Menjadi seorang yang realis materialistis Jikap kasar itu tampak pada cipen-cipen yang berjudul Bintai retak, teropong, dan juga beberapa puisinya Berikut ini adalah beberapa puisi yang tampak jelas perubahan dari Amal Hamzah 4. El Hakim El Hakim adalah nama samaran dari Abu Halifah, kakak dari Usmar Ismail Ia merupakan pengarang terkenal di masa Jepang Kumpulan drama yang sudah diterbitkan yaitu Taufan di atas Asia Yang terdiri atas 4 akun Yaitu Taufan di atas Asia Intelek Istimewa Dewi Reni Abu Hanifah kemudian banyak bergerak di bidang politik Ia pernah menjadi menteri dan duta besar Seperti juga dalam karangan Usmar Ismail Dalam karangan Abu Hanifah terpancar aura Islam Dan unsur nasionalisme yang kuat 5. Chiril Anwar Chiril Anwar adalah penyair yang muncul pada masa Jepang Yang membawa pembaruan pada puisi modern Puisi-puisi tersebut bersebut revolusioner Baik berupa bentuk populisi Puisi-puisi tersebut yang berjudul Nissan Yang diubah pada Oktober 1942 Puisinya yang paling terkenal Yang kemudian sering dikenal sebagai proklamasinya Angkatan 45 yang berjudul Aku Yang ditulis pada tanggal 3 Maret 1943 Berikut adalah puisi yang aku karya Chiril Anwar Kemudian puisi Aku kedua ditulis pada 8 Juni 1943 Beberapa puisi Chiril Anwar terasa meledak-ledak Kata-katanya tajam menyayat Nadanya keras memberontak Dalam dunia puisi Indonesia Kiranya belum ada puisi yang bersifat ekspresionitis Seperti puisi Chiril Anwar yang berjudul 1943 Dalam puisi tersebut terlukis penderitaan jiwa Yang sangat dalam dan konon Diilhami oleh penghayatan Chiril Anwar sendiri Terhadap penderitaan bayi Yang berumur 14 bulan dalam keadaan terlantar Berikut puisinya Puisi Chiril Anwar berjudul Siap sedia Yang ditulis pada tahun 1944 Walaupun sudah lolos dari sensor Jepang Kemudian digugat oleh pemerintah militer Jepang Karena dalam puisi tersebut Terdapat baris yang berbunyi Mengayun pedang ke dunia terang Kalimat tersebut oleh pemerintah militer Jepang Dianggap ditunjukkan kepada dirinya Karena lambang dan bendera Jepang Berbentuk matahari Karena itu reduktor harian Asia Raya Yang membuat puisi tersebut mendapat teguran keras Berikut adalah puisi siap sedia 6. Idrus Membawa corak di bidang perosa Beberapa karangan Idrus dari masa Jepang Dan ditambah beberapa karangannya Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia Sudah diterbitkan dalam suatu kumpulan Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma Dalam kumpulan termuat serpan Ave Maria Atau karangan pemula Dalam kejahatan membalas dendam Skeksa-skeksa corek-corek di bawah tanah Kisah sebuah cana pendek Surabaya Dan karangan terakhir berjudul Jalan lain ke Roma Apabila diperhatikan karangan Idrus Dari Ave Maria ke Aki Tampak perkembangan jiwa Idrus Mula-mula karangan bersifat romantik idealistis Pada Ave Maria Kemudian berubah menjadi realisme Yang sinis pada corek-corek di bawah tanah Dan dengan melalui jalan lain ke Roma Akhirnya berkembang menjadi corak molik pada Aki 7. Bung Usman Bung Usman termasuk penyair masa Jepang Puisi Bung Usman biasanya bersifat sinis Mengejek masyarakat sekeliling Akan tetapi Kesan kuitis pada puisi hampir tak terasa Nadanya datar dan kering Dari irama dan persajakan Mungkin karena itulah Kepenyairan Bung Usman tidak Berkembang lagi pada masa itu merdekaan Beberapa contoh puisi Bung Usman 8. Penyair-penyair di masa Jepang Penyair-penyair di masa Jepang yaitu M.S. Ashar B.H. Libis Nur Syamsu Maria Amin Anas Makruf Dan lain-lainnya Nur Syamsu terkenal sebagai penyair wanita Yang kuisinya mengharukan karena di dalamnya Terpancar kejujuran Dan keputusan hati seorang perempuan Maria Amin Seorang penyair wanita Yang sudah menulis semenjak pujangga baru Sampai seorang penyair Ia banyak menulis sketsa-sketsa yang bersifat simbolik Karena tak tahan hatinya Melihat kepahitan hidup di masa Jepang M.S. Ashar Penyair masa Jepang yang terkenal dengan kuisinya Yang berdedor bulon Yang menyindir orang yang mudah bertukar pendirian Semata-mata untuk untungan dan keselamatannya 9. Pengarang-pengarang perosa yang lain Pengarang perosa yang lain adalah Bakri Siregar Kumpulan cerpennya yang berjudul Jejak Langkah Karim Halim Novelnya yang terbit pada zaman Jepang Berjudul Palawijaya Nur Sultan Iskandar Novel yang terbit pada zaman Jepang Yang berjudul Cinta Tanah Air Alhamdulillahirrohabilalamin Baiklah sampai disini penjelasan saya Saya mohon maaf wabibillah ada keserangan Atau bila ada kesalahan Saya mohon maaf yang terbetul-betul saya Karena keserangan saya ini Allah SWT Saya berharap semoga video saya Bisa berapa ada di terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!